Intro Dan ini adalah Line Up Indonesia Under 22 Ada perubahan suku besar yang dilakukan oleh Indra Syafri 8 nama baru masuk Betul Kalau kita compare dengan penampilan pertama hari Jumat kemarin Iya betul sekali Bung Dipanggil oleh Indra Syafri Dan ini dia babak pertama langsung dari Dora Bung Karno Garuda Mendunia Di babak pertama saja saya mencatat ada 4 luang emas Dan di babak kedua kita mendapatkan setidaknya 50 luang emas Sayang sekali Kembali tekanan datang dari Indonesia Sangat berbahaya dan Terlambat sedikit Bermain dari second line Bermain bernomor punggung 24 Rifki Dwi Setiawan Saya pikir juga beribu yang menjadi temuan menarik Yang diberangkan ke kambo jarang ini Wah Ho Ho Goal 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 Indonesia hanya butuh waktu 5 menit Untuk bisa menciptakan goal pertama Sebuah penampilan yang kita puji sejak menit awal Tampil sangat berbeda malam ini Tidak heran jika Beckham hanya butuh waktu 4 sampai 5 menit Untuk bisa menciptakan goal gawang dari Libanon Ini ya kesalahan elementer Kesalahan mendasar dilakukan oleh lini pertahanan Libanon Dan tidak disiasiakan oleh Beckham Putra Ini adalah goal yang berangkat juga dari kesalahan di lini belakang Libanon Dan saya melihat memang Beckham sangat tenang dalam mengeksekusi Sebuah peluang yang saya pikir layak menjadi goal Yang akan dilakoni sebelum berangkat ke Kamboja Tapi ada satu dua uji coba lagi ya Sebuah peluang yang berangkat ke Kamboja Yang konfok satu uji coba lagi Yang penyedia di Indonesia juga memberikan konfirmasi bahwa Setidaknya mereka akan melakukan internal game Sebuah peluang yang berangkat ke Kamboja Tidak perlu dilayani Ini juga salah satu bentuk latihan mental Yang dilakoni oleh pemain-pemain Indonesia Jangan mudah terpancing Ini hanyalah laga persahabatan Laga uji coba Bisa mendapatkan bonus Seperti yang mereka dapatkan di pertandingan pertama yang lalu Dan saat itu Mereka berhasil memanfaatkan keungahan lingkungan pertahanan dari Indonesia Tekanan kembali datang Dari hoki carakan tadi Dan non-spekulasi dari jarak yang sangat jauh-jauh di luar kotak penalti Coba dilayangkan tadi Masih jauh melayang di atas mister gawang Libanon yang dikawal Halkanj Ini dia salah satu bukti ketenangan dan juga kepercayaan diri yang sangat tinggi Bung Diman Sedikit akrobatik pemain-pemain Indonesia Walaupun akhirnya harus ditutup oleh Kegagalan Ronaldo Kuat yang mengejar bola Wow Ya kita tentunya berharap Tidak ada satu pun pemain Indonesia Hoki carakan kali ini masih hoki Masih hoki carakan Oh Sebuah keputusan yang sudah terlalu terlambat Dilakukan oleh carakan Serangan balik cepat dari Indonesia kali ini Rizky Rodo jauh ke depan Membantu tekanan terbuka peluang bagi Indonesia Terlalu dekat ke penjaga gawang Libanon Gagal dijangkau oleh pemain depan Indonesia Bola sudah berhasil menembus kotak penalti Libanon Sayang sekali Membuahkan peluang bagi Indonesia Dan ini dia Wasir Yudi Nurcahya Menyukkan peluang panjangnya pertanda Babak pertama Baru saja usai Dudukan sementara Indonesia unggul 1-0 Atas Libanon Lalu gol yang disiptakan oleh Bedang Putra Pada menit ke-5 Di awal babak pertama tadi Friendly match Atau pertandingan persahabatan Antara kedua negara Sekaligus menjadi uji coba Atau pemanasan Bagi timnas usia 22 Indonesia Sebelum berangkat ke Kamboja Untuk melakoni si Gengs Setuju Bagaimanapun juga Ini adalah kesempatan terbaik Yang tersisa bagi Intra Syafrin Untuk memberikan kesempatan Kepada sebanyak mungkin pemainnya berlagak Kanan langsung datang dari tim tamu Oh berbahaya Masih beruntung Indonesia yang langsung dikejutkan Di menit pertama babak kedua ini Tendangan dari pemain Libanon Muhammad Sadek Itu ada di awal babak pertama Juga awal babak kedua Dan akhir babak kedua Oh Lagi-lagi peluang kedua Hanya dalam waktu 30 detik Libanon mendapatkan dua peluang emas Sangat tidak disangka-sangka Ini yang harus menjadi pekerjaan rumah lainnya Bagi Intra Syafrin dan kawan-kawan Di barisan pelatih Di barisan pelatih Kita kerap kali kehilangan konsentrasi Apa? Luang tekanan kali ini datang dari Indonesia Masih Indonesia Melalui Irman Johari Melebar ke kanan kali ini Kerjasama satu-dua yang sangat baik Membentur badan pemain Libanon Lebar ke kiri kali ini Bukan offside Irman Johari Coba kerjasama Dengan Muhammad Salman Ini dia Irman Johari Masih Irman Salman Lebar Bekan Putra Mencoba mencari ruang untuk lepaskan kendangan Bekan Putra ke sisi kiri kali ini Lumpan cepat ke depan Disambut dengan sangat baik oleh Irman Johari Masih Irman Johari Irman Oh Sayang sekali Peluang pertama yang sangat terbuka bagi Indonesia Peluang emas dari Irman Johari Masih membentur kaki Lini pertahanan dari Libanon PSSI harusnya bisa memberikan opsi Setidaknya melawan Persib Bandung Atau Persib Jakarta Tegangan dari Indonesia Jauhari Oh Sayang sekali Tendangan First time Dari Irman Johari Masih Lenceng tipis Di sisi kiri Gawang Libanon Ini adalah peluang terbaik Yang didapatkan oleh anak-anak Indonesia Bagaimana Irman Memanpaharkan Mumpan dari Farid Dan ini dia Sebuah first time Tipis Walaupun tidak seluruhnya Tapi memang Postur juga menjadi kendala buat anak-anak Indonesia Dalam melakukan duel-duel Di Uda Ya Ada pengalaman Ada pelajaran Pada pertandingan Dari Jumat yang lalu Kita kebobolan Di penghujung permainan Mudah-mudahan Tidak kembali terjadi Ayo Indonesia Tekanan kali ini Dari Garuda Muda Indonesia Offside Terlalu jauh Berada di depan James Kelly Stoyer Masih ada peluang Ini dia Terlalu mudah Terlalu rendah bola Kembali datang Tiga kali serangan Dari Indonesia Kendangan Spekulasi Dari sudut Yang lumayan sempit Tapi Sekaligus Menyudahi Jalannya Babak kedua Sampai jumpa